Halo Sobat, jumpa lagi Melanjutkan kisah Krishna Gososro dan Sabu Inten untuk Sobat Semua Kali ini dalam episode Surosarunggi Binasa Selamat menikmati, salam budaya Pada episode terdahulu dikisahkan di pendopo Banyu Biru Masih terjadi pertempuran antara Surosarunggi dan Angguro Sedangkan Guru Lawaiju melawan Raditi Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama Monggo Kulaturi subscribe, like, komen Soho share, maksudmu Teringatlah ia kepada ketiga murid pasing singan yang bernama Raditi, Angguro, dan Umbaran Teringatlah ia kepada dua orang petani yang bernama Paniling dan Darbo di Pudak Pungkuran Karena itu Mesojenar segera mengetahui bahwa kedua orang berjubah abu-abu Di antara mereka adalah Raditi dan Angguro Sedang yang lain adalah Pumbaran Mesojenar juga memastikan bahwa yang bertempur melawan Surosarunggi itu adalah salah seorang dari kedua petani dari Pudak Pungkuran itu Sedang yang bertempur di antara dua orang yang berpakaian mirip itu adalah Umbaran melawan salah seorang saudara seperguruhannya Tetapi yang manakah di antara keduanya yang bernama Raditi dan yang manakah yang Umbaran Karena itulah kemudian Mesojenar berbisik kepada Kepu Kanigoro Kakang Ingatkah Kakang kepada dua orang petani di Pudak Pungkuran Ya, sahut Kepu Kanigoro Sebenarnya ingatannya pun mulai merayap Kepada kedua orang petani itu Karena itu pertanyaan Mesojenar telah mendorongnya pada suatu kepastian Tentang tiga orang hantu berjubah abu-abu itu Tuhan maaf besar Mesojenar Meneruskan Mereka datang kemari pada saat yang tepat Karena salah seorang dari mereka itu pulalah Maka Arya Saloko dapat diselamatkan Ya, jawab Kepu Kanigoro Pada saat itu dua buah pisau belah dipanjang yang berwarna kuning terbang ke arah Arya Saloko Baik Mesojenar maupun Kepu Kanigoro Pilihat salah seorang Dari mereka berjongkok Orang itulah yang telah menolong Arya dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh yang lain Dan orang itulah pasti salah seorang dari Raditi atau Anggoro Tapi ketika kemudian keduanya telah terlibat dalam suatu pertempuran yang rio Maka mereka tidak dapat mengenali lagi yang menangkah di antara keduanya Yang telah menolong Arya Karena itu mereka tidak dapat segera berbuat sesuatu sebelum memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan sebaik-baiknya Namun Mesojenar tidak mencemaskan keadaan Ia yakin bahwa Raditi dan Anggoro akan dapat menyelesaikan pekerjaan mereka Di rawa pening dahulu, si Morodro dan pasing singan tak mampu melawan kedua orang itu pula Sedangkan pada saat itu Raditi dan Anggoro harus menyembunyikan gerak-gerak khusus dari perguruan pasing singan Apalagi kini mereka dapat bergerak dengan meluasa Tanpa pengendalian diri Mereka tidak perlu takut-takut bahwa mereka akan dikenal Sebab agaknya keadilan mereka pada saat itu dengan kiri-kiri kekhususan mereka Adalah karena Raditi dan Anggoro telah menemukan suatu cara pengecahan Karena itulah akhirnya Mesojenar dan Kebukanigoro malahan berpisar menepi Aryo pun telah turun dari kudanya Kini jantungnya telah tidak berdentang-dentang lagi Ia berdiri tidak jauh dari gurunya Sambil memperhatikan setiap keadaan Ia tidak mengerti mengapa tiba-tiba ada tiga orang yang berjubah dan bertopeng Sedang sepasang diantaranya saling bertempur Pertempuran di halaman itu semakin sengit Suro Sarunggi mengumpat di dalam hati Mesojenar dan Kebukanigoro benar-benar mempengaruhi perasaannya Ia telah melihat sendiri apa yang telah dialami oleh Simorudro dan Nogoposo Kedua orang itu pulalah yang telah membinasakan mereka Sedang kini tiba-tiba ada setan gendruwo retrean yang mengganggu Orang berjubah itu benar-benar mengacaukan rencana Kalau tak ada mereka ya pasti akan berhasil menghindari pertempuran Ketika didengarnya kentrongan rok-rok asem Tetapi sekarang tak ada kesempatan untuk meninggalkan halaman itu Tapi justru karena itulah maka Suro Sarunggi Seorang yang mempunyai nama yang besar diantara mereka Yang tahu akibat-akibat dari perbuatannya Menjadi semakin marah Genjata yang meredak-ledak seperti guluh di langit Menyambar, melingkar, mematuk, mengerikan Genjata itu dapat menyerang lawannya tidak saja dari muka atau dari samping Tapi ujungnya tiba-tiba dapat mematuk pula dari arah punggung lawannya Untunglah yang melawannya adalah angguro yang memiliki kelincahan melampaui ujung cementi itu Setiap kali ia meluncat-loncat menghindari dari ujung senjata lawannya itu Selincah sikatan menyambar belalang di rumputan Bahkan ujung pisaunya pun mematuk-matuk mengerikan Seolah-olah telah berubah menjadi puluhan bahkan ratusan pisau yang bergerak bersama-sama Kemudian suruh sarunggi itu tidak lagi memperhitungkan apa yang akan terjadi atas dirinya Tetapi yang ada di benaknya adalah bertempur mati-matian untuk membinasakan orang yang telah berani Merusak rencananya itu Sudah itu apakah ia harus mengalami nasib seperti si morudro? Apakah ia masih akan bernasib baik? Tidaklah menjadi soal baginya Demikianlah pertempuran antara suruh sarunggi dengan angguro segera mencapai saat-saat yang menentukan Ketika angguro melihat lawannya berjuang pada cataran terakhir Ia pun segera memusatkan segala kemampuannya Sehingga lampak laun lampaklah bahwa petani miskin dari pudak pungkuran itu dapat mendesak lawannya Sambil menggerak marah suruh sarunggi berusaha untuk melepaskan segala kesaktiannya Namun ternyata angguro memiliki beberapa kelebihan daripadanya Sehingga akhirnya suruh sarunggi tak dapat berbuat lain Daripada melepaskan ilmu terakhir Yang dinamainya uler kilan Ilmu yang luar biasa dasyatnya Meskipun pada dasarnya ilmu ini adalah ilmu gerak Namun uler kilan memiliki daya keampuan yang gegirisi Sentuhan-sentuhan ilmu ini dapat menyebabkan lawannya menjadi nyeri dan panas Seperti tersentuh oleh ulat yang paling berbahaya Berlipat seperti tersentuh oleh bisaurat yang paling berbahaya Berlipat seribu Dengan berteriak nyaring Suruh sarunggi melenting tinggi kemudian menyambar lawannya dengan tangannya yang mengembang Sedang tangannya yang lain masih juga mempermainkan campuknya yang meledak-ledak mengerikan Anggoro yang melihat perubahan gerak lawannya segera mengetahui Bahwa orang yang berkepala besar itu telah melepaskan ilmu terakhirnya Karena itu ia pun melontar mundur beberapa langkah untuk mengambil jarak Sebab sudah pasti untuk melawan ilmu sakti itu Ia pun harus mempergunakan rangkapan pula Suruh sarunggi kemudian bertempur benar-benar seperti ular kilan Jauh berbeda dengan gerak-gerak sebelumnya Ia melenting-lenting dari satu tempat ke tempat lain dengan loncatan-loncatan panjang Kemudian kembali ia menyerang dengan telapak tangannya Disusul dengan ledakan campuknya memecah desir angin malam Akhirnya Anggoro pun tak mempunyai pilihan lain Dalam saat ia telah berhasil membangun diri dalam kekuatan rangkapannya Ilmu yang disusunnya bersama-sama dengan kakak seperguruannya Radite Berdasarkan ilmu yang diterimanya dari gurunya Ilmu yang tak kalah ampuhnya yang dinamai Nogo Angkoso Dipati Banggoro dalam pakaian pasing singan itu mengembangkan tangannya Seperti seekor burung Garuda Jubahnya seolah-olah menjadi sayap-sayap Yang selalu bergerak-gerak di tiup angin Dalam kesiagapan tertinggi ia menanti lawannya menyerangnya kembali Demikianlah kedua orang itu bertempur dalam tingkatan terakhir Suruh Sarunggi menjadi heran Mengapa pasing singan ini tak melepaskan Aji Belap Ngampar atau Walaskobar Tetapi ia lebih senang melawan ilmunya dengan ilmu gerak pula Namun Nogo Angkoso pun membawa udara yang aneh Yang seolah-olah mempengaruhi kesadaran lawannya Nogo Angkoso tidak sepanas alaskobar Namun pengaruhnya jauh melampauinya Sehingga dengan demikian terasa bahwa ilmunya sendiri Uler kilan menjadi susut Daya kemampuannya Meskipun demikian Suruh Sarunggi bukan tokoh yang baru lahir kemarin sore Berpuluh-puluh tahun ia menekuni ilmunya Karena itu didesaklah ilmu itu sampai tapis Dengan demikian maka perlawannya pun menjadi bertambah sengit Namun kembali kepada sumber kekuatan Yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata Bagaimanapun setan dan iblis berusaha membangun kerajaan dengan galih apapun juga Namun akhirnya kekuasaan Tuhan lah yang akan menang Dan akan mulailah kerajaan surga yang abadi Semakin lama semakin jelas bahwa Nogo Angkoso yang dajat itu Benar-benar dapat mendesak ilmu yang dinamainya Meskipun demikian Ular kilan yang kasar dan bengis itu benar-benar Merupakan ilmu terputuk dan luar biasa Apalagi kemungkinan Suruh Sarunggi itu pun mempergunakan ilmunya yang lain Yang disebutnya melut putih Yang dapat meneluri kulitnya dengan keringatnya Sehingga ia menjadi selicin belut Kemudian Angkoro terpaksa untuk kedua kalinya melepaskan ilmunya yang lain Ilmu yang benar-benar diterima dari gurunya secara murni Alaskobar Setelah ia berusaha menjauhkan lawannya dari pendropo Sebab ia sadar Bahwa Alaskobar akan memancar ke segala arah Sehingga dengan demikian ia memerlukan jarak untuk membebaskan Kurang-urang lain dari pengaruhnya Terasa kini oleh Suruh Sarunggi Bahwa lawannya itu pun benar-benar bernama Pak Sing Singan Tetapi ia tetap tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi Meskipun demikian ia tidak mau berpikir lebih banyak lagi Ketika terasa udara panas menyerangnya Ia pun segera membentengi diri Untuk membebaskan panas yang melibatnya Namun dengan demikian Terasa bahwa ilmunya menjadi semakin susut Kemampuannya tidak sedasyat Mula-mula Noguangkoso yang dilengkapi Alaskobar benar-benar menjadikan cemas Tapi kini benar-benar ia tak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri Karena itu bagaimanapun juga ia harus mengurai segenap kemampuannya Bahkan akhirnya ia menjadi seolah-olah putus asa Dan bertempurlah ia membabi buta Dalam keadaan yang demikian itulah Akhirnya Surosa Runggi Benar-benar kehilangan perhitungan Ketika Anggoro menyerangnya dengan dasyat Ia mencoba untuk mengelakkan diri dengan manteng tinggi Ular kilan itu benar-benar telah membebaskannya Namun ketika ia berusaha untuk menyerang lawannya dengan cambuknya di tangan kiri Dan kekuatan-kekuatan ilmu gerak Noguangkoso Ia berhasil menangkap ujung cambuk Surosa Runggi Direnggutkannya cambuk itu kuat-kuat Namun Surosa Runggi tak akan melepaskan senjatanya Memang hal itu telah diberitungkan oleh Anggoro Dengan demikian karena Anggoro merasa bahwa Noguangkoso dapat melampaui Tidak-tidaknya menyamai kekuatan lawannya Ia mempunyai kemenangan waktu Surosa Runggi tersentak selangkah maju Namun selangkah itu telah menentukan saat terakhirnya Tika ia meluncur maju pada saat yang bersamaan Anggoro meloncat maju Pisau belah dipanjangnya bergerak dengan cepatnya Menyambar leher lawannya Tetapi Surosa Runggi tak mau mati Dengan gerak naluriah ia terpaksa melepaskan cambuknya Dan membungkukkan diri Kali ini ia terbebas dari sambaran pisau itu Tetapi untuk kedua kalinya Anggoro menyerang Dengan tangannya mengenai tengkok lawannya Kekuatan Anggoro benar-benar mengagumkan Meskipun saat itu Surosa Runggi dalam lambaran ilmunya Namun dengan kekuatan Noguang Koso pukulan tangan Anggoro benar-benar Seperti sambaran petir yang menghantam dari langit Demikianlah maka pertempuran itu sampai pada akhirnya Surosa Runggi seorang yang selama ini menjadi tempat berlindung beberapa orang dari golongan hitam di Rowo Pening Dan yang telah melahirkan dua orang kakak beradik Kuling putih dan kuling kuning Kedalam lingkungan golongan hitam Kini tak dapat menghindarkan diri dari terkaman maut Karena pukulan lengan Anggoro yang berlambaran ilmu dasyat itulah Maka terdengar gemeretak tulang lehernya Sekali ia menggeliat dan melenting tinggi Kemudian ia terjatuh beberapa langkah dari lawannya Meskipun demikian ia masih berusaha berdiri dan dengan mata yang merah menyala-nyala Ia mengumpat dalam bahasa kasar Setan belang, iblis laknak, terkutuklah kau oleh jin dan peri Kemudian Surosa Runggi kehilangan segenap kekuatannya Ia tak dapat mengumpat-umpat lagi Bahkan akhirnya ia terhuyung-huyung dan kemudian jatuh diam Maut telah merenggutnya dari kehidupannya yang penuh dengan nuda-nuda hitam Paranya yang kasar dan keras itu telah mempengaruhi suasana di alaman itu Semua orang menulis kepadanya Agak jauh di depan gelap, mereka melihat orang berjubah itu berdiri tegak Beberapa langkah dihadapannya terkapar lawannya Mantingan dan Wirosobo melihat peristiwa itu seperti peristiwa-peristiwa rentetan Kejadian yang mengambang dalam hatinya Ia menyaksikannya dengan perasaan yang kosong Setelah hatinya terampas oleh ketergangan yang terus-menerus Meskipun demikian sesuatu mancar di dalam dada mereka Ketika melihat Sulosarunggi jatuh tersungkur Menyalalah kelegaan di dada mereka Sedang Rorowilis dan Indang Widuri Ini telah benar-benar menjadi tenang Mereka telah dapat menilai keadaan dengan baik Mereka telah dapat meyakinkan diri mereka Bahwa Sulosarunggi dan Pasingsingan yang datang bersama hantu Rowo Pening itu Pasti akan dapat dikalahkan Kadiran Mesodina dan Kebukanigoro dapat menjadi kunci penyelesaian Apabila kedua orang berjubah yang lain tak mampu menangkan pertempuran Juga apabila kedua orang bertopeng yang tak mereka kenal itu Akhirnya akan mengambil alih perbuatan-perbuatan kedua orang yang lain itu Apalagi kemudian mereka melihat bahwa salah seorang dari dua orang yang Menggoncangkan hati mereka Telah dapat dikalahkan Pasingsingan Guru Lawo Ijo itu pun tak kalah terkejutnya mendengar sahabatnya mengumpat-umpat Dengan satu loncatan panjang Guru Lawo Ijo melontar ke samping Untuk mendapat waktu melihat apa yang terjadi atas Sulosarunggi Lawanya pun tidak melihat bagaimana sahabatnya itu jatuh tersungkur di tanah Untuk kemudian tidak bangun kembali Terdengarlah umbaran mengeram Suaranya bergulung-gulung di belakang topengnya yang kasar Kemudian tet dengarlah ia berteriak putus asa Ayo, majulah bersama-sama Radite, Anggoro, Maisojenad, dan kawanmu itu Bersama-sama mati pulahlah mantingan dan perempuan-perempuan yang tak tahu diri Inilah umbaran Tak akan mundur setapak Suaranya menggelegar seperti suara Guru yang memandang di lembah yang berawah itu Namun dibalik suara yang garang itu terasa betapa kecemasan dan keputus asaan menguasainya Anggoro masih berdiri di tempatnya Namun ia telah memutar tubuhnya Maisojenad dan kebuka negoro masih tegak Seperti patung Dan Radite yang langsung berhadapan dengan umbaran itu pun belum juga bergerak Bahkan kemudian terdengar Radite itu berkata Umbaran Anggoro terpaksa menggulungnya Persetan dengan Sulosa Runggi Jawab umbaran Maisojenad dan kebuka negoro menarik nafas dalam-dalam Mereka kini tahu dengan tepat bahwa yang bertempur dengan umbaran adalah Radite Dan kini mereka telah dapat membedakan yang manakah Radite dan yang manakah umbaran Meskipun demikian mereka tak akan menunggu dua orang yang kakak beradik perguruan itu menyelesaikan masalah mereka Umbaran kata Radite Pergunakanlah saat-saat terakhir ini sebaik-baiknya Pandanglah langit yang luas dan menjadi lapang pulahlah hatimu Menyebutlah nama Tuhan dan kemudian bertobatlah Mengapa aku harus bertobat? Teriak kasing-singan Aku telah menempuh suatu perjuangan yang mengasihkan Yang telah membentuk diriku menjadi seorang yang bercita-cita Kau, aku, Anggoro, anak Mas Mesojenadhan, anak Mas Kebukanigoro itu pun memiliki dosa masing-masing Karena itu terhadap orang yang telah bertobat Tak seharusnya dilakukan sesuatu Sebab kami sendiri pun bernoda Kami akan memaafkan kau Demikian juga guru kita Hanya orang-orang yang terlepas dari dosalah yang berhak menghukum Setiap orang yang telah bulat-bulat pasrah diri ke dalam lingkungan kebenaran Dan orang yang demikian itu tidak ada di dunia ini Karena itu apabila kau benar-benar bertobat Pasrah diri dengan tulus dan jujur Tak akan ada orang yang mendamu Bah, jawab kembaran Akan kau pikat aku dengan mulutmu Bertempurlah dengan sikap jantan Jangan membujuk dan menikam aku dari belakang Kejantanan seseorang tidaklah ditentukan dengan atau oleh senjata saudraditi Tetapi ditentukan oleh caranya menyelesaikan persoalan Bagaimana ia menghargai cinta atau sesama Cinta yang dilimpahkan Tuhan kepadanya Marilah kita selesaikan persoalan ini dengan cara yang sudah kita mulai Kata Umbaran dengan tenang Aku telah bertekad untuk membunuh dan mengikat kalian di belakang kaki-kaki kuda Kalau kau akan berbuat demikian atasku Ayolah, majulah bersama-sama Kalau kami berbuat demikian atasmu Umbaran Kata Raditi Maka dosa kami akan berlipat ganda Sebab kami tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa dan bertentangan dengan perikemanusiaan Dan dengan demikian tak akan ada bedanya Siapakah yang dapat menikmati cinta abadi Dan manakah yang masih hidup dalam kegelapan Tiba-tiba pasingsingan yang juga bernama Umbaran itu tertawa dan tertawa Suaranya menggelegar, mengumandang Namun, ia tidak melepaskan aci gelap ngampar Sebab ia tahu bahwa tidak akan ada gunanya Tetapi ia tertawa karena berbagai perasaan bergulat di dalam dadanya Marah, kecewa, cemas, dan putus asa Pada saat yang demikian Seakan-akan berdatangan kenangan masa lampunya Sejak masa kanak-kanaknya yang kelam Ayahnya bukanlah seorang yang dapat dibanggakan Ia adalah seorang penjudi besar Yang hampir tiap malam tak pernah menjemuk rumahnya Seorang yang sanggup membunuh kawan bermainnya hanya karena uang seduit Apalagi dalam persoalan-persoalan yang lebih besar Sebagai lazimnya penjudi Ayahnya adalah seorang yang mabuk pada nafsu-nafsu keduniawian yang lain Makan, minum tua, dan perempuan Meskipun ayahnya tidak termasuk dalam lingkungan penjahat Namun apa yang dilakukan tidaklah kalah kejam dan bengis daripada para penjahat Ibunya mula-mulanya menahan hati Dengan sedih ia berusaha hidup dan menghidupi anaknya Umbaran Tetapi lambat laun perempuan itu pun hanyut dalam arus kemiskinan jiwa Ketika seorang laki-laki datang dan menyatakan belas kasihannya Ketidakpuasanya selama ini Kepada suaminya dan kesulitan yang disandangnya Laki-laki datang dengan berbagai kesenangan Uang perhiasan dan nafsu Maka berulang kalilah hal yang demikian itu terjadi Laki-laki itu datang untuk kedua, ketiga, keempat, dan ketiga puluh kalinya Sejak itu Umbaran menjadi liar Tak ada perhatian atasnya sebagai anak-anak yang memelukan cinta kasih orang tuanya Ayahnya sibuk dengan dadu dan warna-warna di meja judi Sedang ibunya sibuk melayani laki-laki yang datang mengisi kekosongan hatinya Umbaran yang kecil melihat kehidupan dari segi yang kelam Mula-mula ia merasa sedih Kemudian ia membenci laki-laki yang datang hampir setiap hari Apabila ayahnya pergi Ia benci kepada ayahnya yang hampir menguras habis segala kekayaan Dan harta benda yang pernah dimiliki Ia benci kepada segala kalanya Akhirnya ia menerima keadaan itu sebagai hal yang sewajarnya Sebagai hal yang harus dilakukan oleh setiap orang Ia menganggap bahwa saat yang pendek dalam dunia ini Harus diteguknya senikmat-nikmatnya Tanpa menghiraukan masa-masa mendatang Tanpa menghiraukan zaman yang abadi yang akan ditandai Oleh pengadilan bagi segenap umat manusia Pada saat manusia harus menjawab Tanpa dapat menyembunyikan peristiwa yang bagaimanapun kecil dan gelapnya Sebab pengadilan Tuhan mengenai setiap manusia Tuhan akan melihat meskipun hanya setetes darah yang pernah ditumpahkan Selembar rambut yang pernah dikukurkan Tanpa dapat dipungkiri Tetapi umbaran tidak mengenal itu Tak seorang pun yang pernah memperkenalkannya dengan kerajaan surga Tak seorang pun yang pernah bercerita kepadanya Tentang kehadiran nabi-nabi di dunia Umbaran tak pernah mendengar semuanya itu Ketika akhirnya ia mendengar juga hatinya telah menjadi sekeras batu Meskipun kadang-kadang hatinya terketuk juga Namun Napsunya yang melonjak-lonjak yang dipupuknya sejak kanak-kanak Telah mendesak cahaya-cahaya yang menyorot ke dalam hatinya Sehingga kemudian ia telah berdekat untuk menutup pintu serapat-terapatnya Dari sekena pekabaran tentang kerajaan Tuhan yang abadi Kalau terasa padanya adanya kekuatan-kekuatan di luar kekuatan dirinya Di luar kekuatan manusia Maka ia mencoba untuk mencarinya pada alam Pada batu-batu besar Pada pohon-pohon teringin Pada relung-relung gua Pada kerajaan setan Ia mengabdikan dirinya untuk mendapat kekuatan-kekuatan ajaib Namun kekuatan-kekuatan yang dilambari oleh kekuatan hitam Yang arahnya pun untuk membuat malapetaka dan bencana bagi umat manusia Karena itulah ketika hatinya menjadi gelap Maka gelaplah seluruh isi bumi Tak ada sedikit pun cahaya yang dapat memberinya arah Ketika ia harus berhadapan dengan raditi itu pun Baginya seakan-akan dihadapkan ke tepi suatu jurang yang dalam dan kelam Tapi ia sudah bertekad untuk melompat ke dalamnya Ia tidak tahu apakah di dalamnya akan dijumpanya istana gading yang indah Atau disana akan dijumpanya kandang serikala lapar yang siap untuk menyubat-nyubat kulit dagingnya Namun ia tidak peduli itu Ia sudah basah kuyuk di tengah-tengah arus sungai yang deras Tak ada jalan kembali Tanpa berkata sepatah-patah pun akhirnya umbaran Membangunkan segenap kekuatan yang ada padanya Ketika kemudian semua kenangan masa lampunya telah menghindar dari benaknya Suara tertawanya pun menjadi surut dan akhirnya terdiam Demikian mulutnya terkatup dengan serta-merta direnggutnya topeng yang selama ini Menutupi wajah aslinya Dan nampaklah wajah tampan seorang yang telah melampaui setengah abad Matanya yang bulat bersinar-sinar penuh nafsu Hidungnya yang mancung dan bibirnya yang tipis dengan geram topeng itu dibantingnya Dan terdengarlah ia berkata Radite tak ada artinya lagi bagi kutopeng dan jubah ini Sekarang umbaran berhadapan dengan Radite dalam penentuan saat terakhir Terdengarlah Radite menarik nafas Ia mengeluh dalam hati melihat kekerasan hati umbaran Namun perlahan-lahan tangannya bergerak pula membuka topengnya Jawabnya Marilah kita tidak berpura-pura lagi Tidak menjadikan diri kita orang-orang aneh yang hanya mengalutkan orang lain yang melihat kita Marilah kita kembali kepada diri kita Manusia yang kecil dan tak berarti Marilah kita yang kecil ini mempersiapkan diri kita untuk mengharap yang maagum Umbaran berjanjilah Umbaran berjanjilah Persoalanmu akan selesai dan akibatnya Persoalan-persoalan lain pun akan selesai pula Pengikut-pengikutmu pun akan sadar dari kebeliwarnya Bahwa apa yang akan dicapainya selama ini tak akan bermanfaat Bagi beberayaan manusia Umbaran menggeram sekali lagi suara tertawanya terlontar mengerikan Katanya Jangan mengikol lagi Radite Bersiaplah Sebelum Radite menjawab Umbaran telah menyerangnya kembali Dengan gerak yang dahsyat penuh napsu kemarahan Ia mengamuk sejadi-jadinya Bahkan mirip dengan orang yang kehilangan akal Meskipun demikian gerak-gerak yang dilontarkan menjadi semakin berbahaya Dalam keputusasaan ia hanya mampu berpikir Marilah kita mati bersama-sama Radite Kemudian telah kehilangan kesempatan untuk mengajak saudara guruannya itu Menemukan jalan kembali Kesalahan yang telah dilakukannya beberapa puluh tahun Lampau seharusnya tak terulang lagi Pada saat seakan-akan ia membuka pintu seluas-luasnya kepada Umbaran Untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan Pada saat ia menyerahkan diri-diri kekususan Pak Sing Singan Karena napsunya yang tak terkendalikan Meskipun pada saat itu ia sama sekali tidak menduga Bahwa saudara sebeguruhannya itu tidak meneruskan naluri gurunya Yang bijaksana dan penuh pengabdian kepada manusia Yang didasarnya dengan sinar cinta yang abadi Demikianlah pertempuran itu kembali berlangsung dengan sengitnya Umbaran yang putus asa bertempur Seperti gelombang laut yang ganas bergulung-gulung penghantam Apapun yang ada di hadapannya Sedang Raditi melayannya seperti seekor burung Raja Wali Yang setiap saat mampu melontarkan diri ke udara Menghindari ancaman gelombang yang bagaimanapun dahsyatnya Untuk kemudian menukik dengan kuku-kukunya yang tajam Dan paruhnya yang runcing Menghantam lawannya Tak seorang pun yang berani mencampuri pertempuran itu Apalagi mantingan Wirosobo atau Wilis Mesojenar dan Kebukanikoro pun tak beranjak dari tempatnya Sedang Widuri masih berpegangan ujung baju ayahnya Seperti anak-anak yang takut hilang di tengah-tengah pasar yang ribut Karyosaloko masih juga berdiri seperti patung Namun hatinya berdebar menyaksikan pertempuran yang dahsyat itu Mesojenar dan Kebukanikoro menyaksikan pertempuran itu dengan tegang pula Mereka sadar bahwa yang dihadapinya adalah persoalan yang sama sekali Berbeda dengan persoalan yang sedang berlangsung dipamingit Radite dan Umbaran tidak bertempur karena tanah Perdigan Banyu Biru Terima kasih telah menonton!